20 hari berlalu namun banjir masih menggenang di jalan Hikmah Banua, Kelurahan Pemurus Luar Banjermasin Timur. Bahkan banjir juga masih merendam sejumlah rumah. Beginilah situasi di jalan Hikmah Banua, Kelurahan Pemurus Luar Banjermasin Timur, Sabtu siang. Meski sudah 20 hari berlalu, namun banjir tak juga surut. Bahkan di sepanjang jalan ini, air masih setinggi 30 cm. Banjir juga masih merendam permukiman warga. Akibatnya selain merasa tidak nyaman, aktivitas warga juga terganggu. Hingga kini sebagian warga masih banyak yang mengungsi, akibat rumahnya masih terendam banjir. Meski pemerintah sudah berupaya mengurangi debit air dengan melakukan penyedotan, namun hasilnya tidak maksimal. Yang hanya dilakukan oleh Pemurus Luar Banjermasin Timur, sekarang saya lihat hanya penyedotan beberapa titik, baik itu di Hikmah Banua maupun di Jalan Ayani ada beberapa mesin pompa tambang itu. Tapi tidak begitu signifikan turunnya. Nah, sebaiknya terusurilah sungai mana yang di sini tinggi, dan di daerah kilometer 2 dan 3 itu rendah. Nah, berarti kan ada tersumbat, tidak lancar. Warga pun berharap pemerintah kota Banjermasin segera turun tangan, memeriksa penyebab banjir, sehingga permasalahannya bisa diselesaikan secara optimal. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjermasin, Kalimantan Selatan.